Hi teman-teman, aku sekarang lagi ada di puncak Bogornya nih, mau review Cimori Daryland yang lagi viral banget Karena baru buka softmanning kira-kira 1 bulan yang lalu, yuk kita kepoin ada apa aja ya di dalamnya Cimori Daryland ini lokasinya tidak begitu jauh jaraknya dari keluar pintu tol Ciawi menuju ke arah puncak Sekitar 9 km, ya kurang lebih 30 menitan deh kalau gak macet ya Pada periode softmanning ini masih ada beberapa pekerjaan proyek di dalamnya Tapi masih aman dan nyaman kok untuk pengunjung Yuk sekarang kita beli tiketnya, untuk bisa segera masuk pengen tau nih ada apa aja di dalamnya Musola deket pintu masuk ada di sebelah kiri teman-teman Nah disini juga mematuhi protokol kesehatan yang sangat ketat Ini musolahnya yang berada di sebelum pintu masuk Dan ini toiletnya, jadi kalian bisa sholat dulu sebelum bermain supaya lebih puas nih mainnya teman-teman nanti di dalam Alhamdulillah aku udah dapet tiket ini teman-teman Assalamualaikum teman-teman, sekarang kita mau review tempat wisata terbaru di puncak nih teman-teman Namanya Tumori Dairyland Tadi aku udah beli tiket ini untuk 4 orang, biasanya kita sekeluarga Jadi disini lagi ada masa promosi teman-teman sampai tanggal 15 Juni 2021 Masa promonya itu adalah kita bisa dapet diskon 20% dari harga tiket masuk Nah harga tiket masuk untuk yang Dairyland itu harganya yang weekend Rp30.000 Nah kalau untuk yang Magic Village, Magic Village itu apa? Magic Village itu kayak banyak tempat foto, kayak The Hobbit gitu teman-teman Nah itu harganya untuk weekend Rp20.000 dan untuk weekend Rp30.000 Nah kalau kalian mau datangin buat tempat itu sekaligus, kalian bisa pilih yang paket kondong Udah gitu nih teman-teman, kalian juga bisa dapet diskon lagi nih, kalau beli es krim kalian bisa dapet diskon 20% Dan kalau beli es lemon tea juga bisa dapet diskon 20% Nah ini nanti bisa dikasih ke petugasnya Cepetan kesini, sekarang kasih Soho Pening Nah di Soho Pening ini hanya sampai 15 Juni, banyak promonya Kalau nanti dipercaya akan di info di IG-nya mereka di Chimori Dairyland Pucak Stay tuned terus ya, yuk ikutin videonya ya Gimana di dalamnya, kita akan review sebentar lagi, yuk Asik, udah gak sabar nih, pengen segera lihat di dalamnya ada apa Eh teman-teman, ternyata kalau kamu bawa lita yang tingginya di bawah 80 cm, gratis loh Kamu juga bisa pinjem caping gratis nih, biar gak kepanasan Wah ternyata di dalam luas banget areanya, ada taman bermain, danau, dan banyak binatang-binatang Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Sejatiér 1970 Nah, si Ade bisa milih nih sapinya mau yang mana yang mau disusuin ya sama dia Dek ayo pilih sapinya Loh, namanya Rosa Waduh, agiah mana nih? Ih, Rosa Cepat banget musuhnya Tuh, gak lama langsung abis Yaudah deh, yuk kita langsung lanjut lagi Ke permainan selanjutnya Disini ada juga miniatur Pony riding ya teman-teman Jadi anak-anak Bisa menunggangi kuda Pony Dengan dua kali putaran Tiketnya seharga Rp30.000 Nah disini ada kuda albino juga Kuda poninya Untuk tiket memberi makan kuda Harganya Rp10.000 Nah kuda-kuda disini Agresif juga teman-teman Jadi kalian perlu hati-hati Awasin anak-anak kalian Dia bisa ngegigit Dia juga bisa menendang Menginjak dan juga menyenggol Tuh, aku aja dikejar-kejar nih kayak gini Tapi tetap aman sih Cuma hati-hati aja Nah kalau yang ini kudanya malah pemalu Aku kejar-kejar dia malah lari nih Larinya juga mereka kenceng banget loh teman-teman Yuk kita lanjut lagi Kasih makan domba Dombanya lucu-lucu banget nih teman-teman Tuh dia tuh Mungkin karena udah jam makan siangnya Jadi pada lapar gitu Tuh seru ya Nyamperin kita tuh Ikutin kita Mau dikasih makan Ya abis deh Ih lucu banget ya dombanya Ayo makan sini Ih dicuekin Aduh Oh dia tau udah abis makanannya Aduh kamu mah Abis manis dibuang Nah ini adalah hewan lokal juga Namanya Garut Sheep Jadi domba Garut nih teman-teman Disini kalian juga bisa tukerin Bisa beli tiket Tapi inget ya Harus cash Disini juga aku tukerin kupon minuman dan es krim Nih teman-teman Kita udah nukerin tiket Jadi anak aku udah ambil minum Ini juga Es krimnya juga udah Yuk Lanjut lagi kita main traktor ya Disini tiketnya 20 ribu Belinya di counter yang tadi Counter tiket yang tadi Dengan cash Gak bisa attempt Gak bisa debit Ini bisa keliling-keliling Nah ini lain lagi teman-teman Kalau yang tadi agak gede Yang ini yang mini trendnya Ini wilayahnya Yang area belakang Cukup luas juga Ada bisa foto dengan kakak tua Ada boot-boot untuk jual Makanan dan minuman Ingat ya Belinya cash Nah ada juga Panahan Dan juga Ada untuk foto bersama reptil Ada ular dan iguana Nah onta ini Juga didatangkan Dari Arab nih teman-teman Ontanya jinak Kalian bisa kasih makan Di luar kandang Dan juga foto-foto bersama onta Selain itu Disini juga ada Berbagai macam unggas Yang bisa menambah Wawasan anak-anak Ada bebek Ada burung Ada juga Ayam Ayam kalkun Dan burung unta Selain unggas Ada juga reptil nih Disini koleksinya teman-teman Ada kura-kura Ih kura-kura yang kek Ditidur Terus ada kadal Sama lagi tidur juga Bis makan dia Dan ada buaya nih Tenang aman kok buayanya ada di dalam kandang Lagipada santai Kayak di pantai Nah disini juga ada Untuk mengendari kuda Yang khusus untuk orang dewasa Nah ini horse riding Nah lihat ya teman-teman Di seba kiri Ada kandang kelinci Kalian bisa kasih makan Foto barang kelinci Bermain bersama kelinci Di kandangnya Yuk kita lanjut lagi Bermain di tempat yang lain ya teman-teman Disini ada toilet Dan musola juga Di tempat arena bermainnya Di bawah restoran Teman-teman Sebelum kita main lagi Kita mau coba dulu yuk Makanan yang ada di restorannya Nanti kita review bareng ya Yuk kita makan yuk Restorannya Restoran Japanese food nih teman-teman Mirip kayak Hoka-hoka bintu gitu Yuk kita lanjut lagi Kira-kira kedua ini menu-menunya Ada yang menu asin Menu pedas Dan menu manis Ada juga dessertnya Aku udah mulai milih nih Aku mau cobain semua Supaya nanti aku bisa review Ke kalian Gimana rasa masakannya Dan juga berapa harganya Nah kalau disini Bayarnya bisa pakai debit atau ATM Makanannya Kalau untuk yang main costnya ya Kayak tadi bento-bentelnya itu Itu yang enak Rata-rata sih Lumayan lah semuanya nilainya ya Jadi dibilang gak enak banget Enggak Dibilang enak banget Dibilang enak banget Dibilang enggak ya Biasa aja Nah aku mau cobain puding strawberry-nya nih Nah jadi puding strawberry-nya tuh teman-teman Ada puding Sama buah strawberry Juga ada Planya Planya nih Yogurt chimori apa bukan Kita coba ya Enak sih Planya Beda sih sama rasa yogurt chimori Kita cobain pudingnya ya teman-teman Enak sih Kita cobain sama Buah strawberry-nya sama si planya Makan Makan Kedungnya enak Rasanya lembut Dan manisnya oke Gak terlalu too much Tapi enak Oke Kita coba lagi yang lain ya Sekarang kita review makanan untuk sop rambutannya ya teman-teman Ini sop rambutan ini bukan bener-bener rambutan Tapi bola-bola udang dan ayam Yang dibikin baso gitu Terus ada bihun-bihunnya Jadi bihun-bihunnya kayak rambut gitu ya Bismillahirrahmanirrahim Mari makan Udah rambutannya berasa Untuk kalunya juga berasa Enak sih ini Jadi kalian misalkan mau beli restorannya Kalau kalian pesan makanan Itu kalian bisa beli sop rambutan plus oca ini Hanya dengan harga sekitar 18 ribuan plus X itu sekitar 20 ribuan Sekarang aku mau review Untuk wedang kacangnya nih Jadi wedang kacangnya nih anget ya teman-teman Isinya itu kacang dan juga ada roti tawar Nah ini kuahnya itu kayaknya susu sama jahe nih Yuk kita cobain ya Bismillahirrahmanirrahim Bener Susu sama jahe Jadi kalau kalian nanti memang ngepesan si wedang kacang ini Kalian request untuk kacangnya itu dipisah Rotinya juga dipisah Jadi pada saat kalian pas mau makan Baru kalian tuangin ke kuah susu jahe Kita lihat tipsnya teman-teman Supaya rasanya masih enak Sekarang aku mau review untuk puding coklatnya Puding coklatnya sama kayak puding soberry tadi Ada flanya dan ada pudingnya Bismillahirrahmanirrahim Mari makan Bismillahirrahmanirrahim Puding coklatnya rasanya manis Dan teksturnya lembut Untuk kalau misalkan kalian tanya Lebih enak mana sama yang puding soberry tadi Itu rasanya lebih enak yang puding soberry Karena aku lebih suka yang seger Sama manis Kalau ini kalau menurut aku Manis coklat ya Jadi terlalu manis sih kalau menurut aku Jadi aku lebih suka Dan lebih referensin yang puding soberry Oke kita lanjut lagi ya mainnya teman-teman Yuk ikutin terus videonya Dan sampai di skip Abis dari restoran Abis dari restoran kita main sebentar di area yang tadi nih teman-teman Biar anak-anak tambah puas nih mainnya Nah abis itu kita langsung menuju ke Magic Village Nah kalian di Magic Village ini bisa sewa baju-baju tadi tuh yang ala-ala holan Karena Magic Village ini adalah spot untuk foto yang instagramable banget Yuk kita masuk ya Kita review ada apa aja di dalamnya Wah nuansanya asri banget teman-teman Ada yang terjun Wah ada rupa hobbit nih Mirip kayak di Lot of Daring ya teman-teman Tuh Aduh Suasananya bener-bener sejuk dan asri banget nih Kita juga bisa loh teman-teman Bermain dengan Teman-teman kerci-hati yang super ramah banget disini Dan bisa juga foto-foto bareng mereka Aku juga mau foto ah bareng ibu kurcacinya Tuh lihat ada sumur Jadi kalian bisa foto dengan aneka gaya nih disini Suasananya itu bukan seperti di Indonesia deh Tapi kayak seperti di Eropa Nah udah selesai di Magic Villagenya Teman-teman lihat deh suasananya Bener-bener bangunannya itu didesain seperti bangunan Belanda di Eropa Jadi kita bisa ngerasain feel yang beda nih Walaupun kita lagi di Indonesia Area nya luas banget ya teman-teman Tips dari aku Kalian bisa kesini untuk menikmati sejuknya Udaranya itu dari pagi teman-teman Dari mulai mereka buka dari jam 8 Nah mereka tutup di waktu weekdays itu jam 5 sore Nah lampu-lampunya itu dinyalain jam setengah 6 Jadi kalau misalkan setengah 6 itu mereka masih bolehin sih waktu kita disini Nah ini udah mau tutup nih teman-teman Jadi udah mulai dinyalain lampu-lampunya Jadi kalian bisa lihat suasana sore menjelang malamnya kayak gini Nah ini adalah tempat beli oleh-olehnya teman-teman Ada jual juga cimori, ada jual juga coklat, jual juga boneka, merchandise lainnya dan makanan ringan lainnya untuk kalian bawa oleh-oleh ke rumah Alhamdulillah review kita untuk cimori dari lain hari ini udah selesai nih teman-teman Kalian untuk pulang jangan lupa ya beli oleh-oleh disini Alhamdulillah nih juga pasti juga udah ada halal FUI Oke teman-teman itu aja review kita hari ini Semoga bermanfaat untuk kalian ya Semoga informasinya lengkap dan menghibur kalian semua Jangan lupa untuk subscribe, share dan like serta komen Dan mau kemana lagi kalian kita pergi dan review tempat wisata Oke sampai ketemu lagi Daaah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih udah nonton ya Untuk menjaga bumi kita akan tetap bersih dari plastik Kalian bisa beli ya kantor yang lucu ini seharusnya 10.000 Terima kasih udah nonton ya Terima kasih udah nonton ya